Terima kasih masih bersama kami, Pemirsa Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima Konsulat Kebudayaan Iran dan juga Perwakilan Panitia Festival Internasional Peradaban Kontemporer Islam di Iran. Kunjungan yang berlangsung di Gedung Pusat Muhammadiyah ini disambut langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safiq Muknih, dan jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah lainnya. Konsuler Kebudayaan Kudotaan Besar Iran untuk Indonesia mengadakan kunjungan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka persiapan acara yang akan diselenggarakan di Iran, yakni Festival Internasional Peradaban Kontemporer Islam. Kunjungan yang berlangsung di Gedung Pusat Dawah Muhammadiyah ini diterima langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Safiq Muknih, Wakil Ketua LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sudarnoto Abdul Hakim, serta jajaran Pimpinan Pusat lainnya. Dalam kunjungan ini, Konsuler Iran dan Muhammadiyah melakukan diskusi mengenai isu kemanusiaan dan berbagai isu tentang peradaban Islam kontemporer. Karena mereka, Iran ingin mengetahui betul Muhammadiyah itu seperti apa gitu ya. Jadi, apa tujuannya, kemudian apa saja yang dilakukan, apa kaitannya dengan upaya kita membangun sebuah peradaban Islam yang kuat gitu. Ini isu-isu yang sangat mendasar, yang selama ini sebenarnya Muhammadiyah juga sudah melakukan. Tetapi, tadi juga kita bahas ada tantangan-tantangan yang sangat serius untuk memperkuat peradaban Islam ke depan. Antara lain soal ekstremisme, kemudian Islamofobia, ada soal kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang bahkan juga krisis moral ya, yang melanda masyarakat sebagai akibat dari liberalisasi media ya. Semua hal bisa ditonton, yang baik bisa ditonton, yang buruk juga bisa ditonton. Dan ini menjadi perhatian terkait dengan isu memperkuat fondasi keluarga. Itu isu yang tadi dipercerakan. Tentu ini kaitannya juga dengan peran-peran perempuan secara lebih optimal. Kedatangan konsuler Iran dan perwakilan Panitia Festival Internasional Peradaban Kontemporer Islam ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat tentang Muhammadiyah dan konsep Islam berkemajuan dari Muhammadiyah. Menurut Muhammad Reza Bahmani, selaku deputi kerjasama ilmiah budaya konsuler Iran, Muhammadiyah memiliki berbagai ciri khas dan lembaga yang memiliki perhatian terhadap pelayanan sosial, serta bisa menjadi contoh peradaban Islam kontemporer. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pasca pertemuan ini, Muhammadiyah berharap akan terus ada kerjasama dengan Iran sebagai langkah memperkuat peradaban Islam ke depan, serta langkah menangani isu kemanusiaan, ekstremisme, islamofobia hingga kemiskinan. Lezi Aulia Trioprasetio memberitakan dari Jakarta.